Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya di Awanto Channel Oke, pagi ini saya dapat kiriman cumi nih, 1 kilo Ini mau dimasak lada hitam Tapi sebelum itu harus dibersihin nih Soalnya banyak banget Apa ini namanya, tinta-tintanya Oke, kali ini saya akan berikan satu tips Bagaimana caranya membersihkan tinta-tinta cumi dengan cepat ya Jadi, kalau cumi kan biasanya di kepalanya cumi itu Banyak sekali itu yang di matanya Kalau dicuil, dicongkal matanya itu Tintanya suka muncrat kemana-mana Nah, ini saya ada triknya Biar nggak muncrat kemana-mana Terus bersih, oke? Ikuti saya terus, oke? Oke guys, langkah pertama yang kalian harus siapkan Yaitu, ini kalian bisa menggunakan emper atau apa Isi dengan air ya Ini saya pakai baskom Terus kalian tuangkan cumi yang masih ada banyak jumlahnya Terus kalian bersihin satu per satu Nah, cara bersihnya itu yang saya akan pakaikan itu kayak gini Kalian keluarkan dulu kepala dan juga isi-isinya Terus kalian bersihkan Terus kulitnya nggak usah dibuang Ini enak Banyak vitaminnya katanya Kata siapa nggak tahu Terus kalian Tentu-tentu ke sini Terus lakukan terus sampai habis ya Pokoknya kalian bersihkan dulu yang bagian badan cumi Supaya semuanya cepat Nah, setelah semuanya bersih Baru kalian bersihkan kepalanya Nah, ini yang maksudnya saya mau kasih tahu Ini kan biasanya kalau disini nih Ini banyak banget tinta-tinta hitamnya Terus disini juga ya Terus kalian copot nih yang ini Nah, ini tinta yang ini Sudah hilang Terus tinta yang di matanya ini Caranya itu Kalian rendam Ini bagian kepala ini dibuang dulu Yang di matanya ini Kalian Meluartanya itu Direndam air Biar nggak muncrat Nih, ini Jadi muncratnya di dalam guys Nah, itu udah bersihkan Kita bandingin kalau Dimuncratin di luar Nih Nanti muncrat kemana-mana Tuh kan Kesalah Nah, begitu guys caranya Simpel kan Oke, lakukan sampai habis ya guys Ini anak saya udah nangis tuh Aduh Oke guys Ini Udah selesai saya ya Terus kalian Yang harus kalian Lanjutkan tuh Ini di Becek-becek kayak gini Biar Dibilas ya Kalau dibilas Kalian tempatkan disini Udah Ini sebenarnya udah Kayak gini doang Ini udah bersih Maaf ya guys Tadi prosesnya Nggak Saya rekam Keseluruhan Karena Ini memory HP Saya udah penuh ya guys Terus tadi Anak saya rewel Jadi Dikat ya Ini udah bersini Siap untuk dimasak Ini saya biasa Masak Ini ditepungin Kalau enggak Di saus padang Atau Lada hitam Pokoknya di Dedaun Banyak Menunya Buat campuran Nasi goreng juga Nasi goreng seafood Atau Mie goreng seafood Kalau kalian Pengen Nyicipin Masakan saya Kalian boleh mampir Ke pondok Dedaun Alamatnya Di Kalimandi RT2 RW9 Pokoknya Disitu banyak sekali menu Ada Oke guys Cukup sekian dari saya Ini saya mau lanjut Masak nih Cumi Ini tadi orang yang Nganterin ini Suruh masakin Bikin Lada hitam guys Lumayan pagi-pagi Udah dapet duit Oke dari saya Cukup sekian Sampai jumpa di video Berikutnya ya Salam semangat sehat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah Sub indo by broth3rmax